Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo senang sekali saya Nana Salasabullah dapat menemani sahabat semuanya dalam 30 menit ke depan dengan acara WB Wira Usaha Bali hari ini saya ditemani oleh salah satu owner dari pengusaha makanan langsung aja kita ngobrol-ngobrol nih bareng sama owner-nya dari brand fantastik yaitu Ibu Anissa, halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Anissa ini usahanya itu di bidang makanan ya? Iya Di bidang makanan, makannya apa nih? Makanan yang kami kelola adalah makanan yang berbahan baku, hanjeli Hanjeli itu tepung ya? Iya, hanjeli adalah sejari serelia yang tumbuh di mana hanjeli mempunyai kandungan protein sama kalsin yang sangat tinggi Oh ya? Iya Itu nanam sendiri gitu, punya kebun sendiri? Ya, Alhamdulillah kita punya kebun sendiri Wah, jadi gampang ya untuk produksinya ya? Alhamdulillah Dan itu dalam bentuk tepung atau gimana nih? Bisa di dalam bentuk belas, kita juga memasarkan dalam bentuk belas, bentuk tepung dan berbagai macam olahan dari berbahan dasar hanjeli Jadi bisa dalam bentuk apapun ya hanjeli-nya ya, bisa dalam bentuk beras dan juga bisa dalam bentuk tepung kalau ingin dibuat bahan ya? Iya Dan Ibu Anissa ini udah berapa lama nih? Udah hampir 2 tahun 2 tahun ini, berarti dari mulai tahun 2015 Iya, betul Dari tahun 2015 sampai sekarang akhirnya 2007 nih Udah hampir 2 tahun ya Iya, betul Dan ingin tahu juga nih, Ibu selama bikin produk-produk mengenai dari olahan bahan hanjeli ini udah ada berapa punya varian nih? Kalau varian itu banyak ya, dari varian basah dan varian kering Kalau varian kering diantaranya adalah karoja, tengteng dan lain sebagainya Nah kalau olahan basah, intinya yang dimana bahan dasar dari terigu kita modifikasi, jadi alternatif diganti dengan tepung hanjeli atau dari tepung ketan atau tepung belas, kita ganti dimodif dengan tepung hanjeli Oh begitu, jadi makanan ringan ya, makanan ringan Memang diganti untuk bahan bakunya jadi menggunakan hanjeli Iya, betul Kalau misalnya untuk makanan yang basahnya apa? Makanan basahnya banyak, kayak bugis, bubur, lapis dan lain sebagainya Pokoknya yang misalnya berbahan dasar dari tepung Makanan jajanan pasar ya? Ya betul, kita lebih ke makanan tradisional Jadi makanan jajanan? Ya, yang sering kita olah Jadi gampang nih untuk menemukannya ya, Bu ya Jadi makanan jajanan pasar cuma diolahin itu menggunakan bahan baku hanjeli Tapi dari rasanya beda nggak sih? Emang agak beda, karena memang tekstur hanjeli kasar Agak beda, tapi memang itulah uniknya hanjeli Makanya karena memang hanjeli itu unik, jadi rasanya pun unik Oh ya? Ya, jadi rasanya bisa jadi unik juga ya? Ya, brownies juga, kita pernah bikin brownies dari hanjeli juga Rasanya enak juga sih Rasanya enak Wah, dan ada nih yang minat langsung untuk browniesnya? Alhamdulillah ada Wah, langsung dibisnisin juga nih yang brownies ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Nah, kalian juga tau Kalau misalnya dari makanan ini kan banyak nih variannya ya, Bu ya? Jadi ini tuh sesuai orderan atau kita sistemnya ready stock nih? Kalau misalnya ada sebagainya ready stock, ada sebagainya orderan Kalau misalnya untuk hajatan, pelahan basah lebih kehajatan sama acara-acara tentu Kalau udah untuk ready stock, kita ikonnya kerupuk hanjeli dan teng-teng hanjeli Oh, jadi yang jagoannya itu teng-teng hanjeli dan juga kerupuk hanjeli Berarti buat sahabat di rumah kalau misalnya pengen nyoba yang makanan olahan basahnya itu sistemnya order ya? Iya Ini bisa dicirim berapa lama sih bertahannya kalau misalnya untuk makanan yang basahnya? Kalau basahnya paling satu hari ya? Oh satu hari aja? Kalau brownies dua hari, tiga hari karena kita memang tidak memakai bahan pengawet dan lain sebagainya Kalau produk basahnya memang betul-betul untuk hari itu juga Makanya sesuai pesanan kalau makanan basah Kalau makanan basah sesuai pesanan aja ya? Dan kalau misalnya untuk makanan kering mungkin lebih awet lebih lama ya? Iya betul Itu berapa lama nih? Satu bulan bisa Satu bulan bisa? Satu bulan bisa Banyak apa nih dari sekian banyaknya varian yang ibu punya apa? Kalau yang sekarang itu teng-teng ya Teng-teng hanjeli Karena memang mungkin kalau teng-tengnya di beras sempat-sempat udah banyak Kalau kita kan bikinnya di teng-teng hanjeli Jadi mungkin karena kita mengutamakan tadi kalsium sama proteinnya tinggi Jadi alhamdulillah banyak yang suka Ibu tahu dari mana nih? Kalau hanjeli nyatanya bukan tahu ya Jadi maksudnya ibu menyadari bahwasannya hanjeli ini adalah bahan yang bisa digunakan untuk makanan dan juga berprotein tinggi Kalau dari segi komposisi kita udah konsultasi sama Prof. Butati Hanjeli Pekar Hanjeli dari Untad Dia udah dikeliti sama Pekar Hanjeli dari Untad Untuk komposisi dimana kandungan protein sama kalsium sangat tinggi Dan kalau bodi hinggatnya tuh dah Jadi buat diet, buat osteoporosis itu sangat bagus Wah jadi ini cocok banget buat sahabat di rumah yang emang lagi program pendietan Bisa banget ya Jadi gak perlu sulit-sulit Aduh lapar gak bisa makan Sekarang gak bisa kayak gitu ya Sekarang bisa kok makan aja Cuma dilihat dulu komposisinya Apakah benar-benar mengandung yang bikin beratnya makin nambah atau enggak gitu ya Dan hanjeli ini adalah salah satu solusi buat sahabat di rumah yang emang pengen banget diet Dan kita akan membahas dan ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam Apalagi pengen tau kan produknya seperti apa Mengakhirnya kemana-mana Kita ada segmen berikutnya Dan jangan juga lupa untuk terus saksikan WUW Terima kasih